Intro Tolong kirimi saya air dan makanan Karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir Inilah kisah pelayaran kapal Tampomas 2 Assalamualaikum Wr. Wb Hai halo, terima kasih kamu udah klik video ini Ketemu lagi sama aku Tamara Delft Hari ini aku akan membahas tentang kapal Tampomas 2 Ini adalah sebuah sejarah sekaligus duka bagi dunia pelayaran Indonesia Namun dibalik semua kisah ini ada sebuah kisah kepahlawanan dari sang kapten Yang perlu kita contoh Aku akan membahas sedikit tentang kapal Tampomas 2 ini Sebelumnya kapal ini diproduksi tahun 1956 di Jepang Kemudian dimodifikasi di Taiwan pada tahun 1971 Memiliki kapasitas penumpang sebanyak 1.250 sampai dengan 1.500 orang Kapal ini kemudian dibeli oleh PT PANN Yaitu Pengembangan Armada Niaga Nasional Pada saat dibeli usia kapal ini sudah 25 tahun Dan dibeli oleh PT PANN senilai 8,3 juta USD Banyak orang-orang yang heran karena sebelumnya kapal ini pernah ditawarkan ke beberapa pelayaran swasta Dengan harga 3,6 juta USD Namun entah kenapa PT PANN membeli dengan harga 8,3 juta USD Setelah itu dibeli oleh PT Pelni Dan dengan cara diangsur selama 10 tahun Setelah menjadi milik PT Pelni Kapal ini langsung dioperasikan dengan rute Jakarta menuju Padang Dan Jakarta menuju ujung Pandang Dulu rute ini adalah rute yang paling sibuk Sementara kapal ini hanya memiliki waktu istirahat selama 4 jam Sebelum akhirnya akan melakukan pelayaran berikutnya Sementara perawatan dan juga perbaikan hanya dilakukan seadanya Seharusnya kapal ini berangkat pada tanggal 23 Januari 1981 Tapi karena adanya kerusakan Hingga kapal ini harus diperbaiki Dan baru bisa berangkat di tanggal 24 Januari 1981 Dengan rute Jakarta menuju ujung Pandang Kapal ini berangkat pada pukul 19 WIB Mengangkut penumpang sebanyak 1.054 orang Dengan 82 orang awak kapal Dan menurut banyak laporan ada setidaknya 300 penumpang gelap Sehingga total penumpang yang ada di kapal Tampomas 2 ini Berjumlah sekitar 1.400 orang Kapal ini dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai Diperkirakan kapal ini akan tiba di ujung Pandang Pada tanggal 26 Januari 1981 Sekitar pukul 10 waktu setempat Tanggal 24 Januari Pada saat keberangkatan tidak ada yang terjadi Yang terlihat hanya pemandangan laut dan juga langit yang sangat memukau Meskipun dikabarkan gelombang laut pada bulan Januari bisa mencapai 7 sampai 10 meter Dengan kecepatan angin 15 knots Dan dikabarkan di kapal Tampomas 2 ini akan diadakan sebuah show atau pertunjukan Pada tanggal 25 Januari pagi hari tidak terjadi sesuatu apapun Hingga akhirnya sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat Terjadi sebuah badai besar Sehingga mengakibatkan mesin di kapal Tampomas 2 ini rusak Dan juga ada kebocoran bahan bakar Pada saat itu ada salah seorang awak kapal yang mengetahui pertama kali terjadinya percikan api Ia menduga percikan api itu berasal dari puntung rokok yang dikeluarkan melalui ventilasi udara Ia kemudian melaporkan kepada mu'alim atau pengawas yang pada saat itu sedang piket Dan laporan itu diteruskan kepada Kapten Abdul Rifai Kapten Abdul Rifai langsung memerintahkan untuk segera memadamkan api tersebut Namun sayang awak kapal yang diperintahkan untuk memadamkan api Ternyata tidak melakukan tugasnya dengan baik Ia mengatakan pada saat ia tiba di tempat kebakaran itu Ia sudah melihat banyak sekali asap Sehingga matanya terasa sangat perih Ia mencoba memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran Namun belum sampai habis satu tabung Ia kemudian meninggalkan ruangan tersebut untuk menyelamatkan dirinya sendiri Tidak lama berselang terdengar ada pekikan api Api Namun tidak banyak penumpang yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Karena sebagian penumpang sedang menikmati acara show Sebagian lagi ada di dalam kapal Dan sebagian penumpang lagi sudah bersiap untuk istirahat di kamarnya Namun keadaan itu berubah Ketika ada pengumuman dari pengerah suara di kapal Yang mengatakan bahwa seluruh penumpang harus menggunakan pelampung Seketika seluruh penumpang langsung ketakutan dan bingung Apa yang sebenarnya telah terjadi Mereka kemudian keluar berebutan pelampung Dan bahkan ada salah satu saksi yang mengatakan bahwa Lantai kayu dari kapal Tampomas 2 ini sudah mulai memanas Pada saat itu sudah banyak penumpang yang melihat adanya kepulan asap dari bagian belakang kapal Tampomas Dan mereka sudah bisa merasakan bahwa telah terjadi kebakaran Karena asap itu diiringi juga dengan kobaran api Meskipun sudah terjadi kebakaran di dalam kapal Tampomas 2 ini Namun kapal masih tetap terus berjalan dengan kecepatan 15 knots Untuk menghindari kebakaran menjalar ke mesin kapal Maka Kapten Abdul Rifai memerintahkan awak kapal untuk segera mematikan mesin kapal Karena mesin kapal dimatikan maka penerangan di kapal ikut mati Sehingga para penumpang semakin cemas dan panik Ada salah satu saksi mata yang menyebutkan bahwa Saking paniknya orang-orang itu ada yang sampai nekat untuk terjun ke air Dan orang-orang yang terjun ke air itulah yang kemudian tidak selamat Setelah menerima kabar bahwa kebakaran tidak bisa dipadamkan Maka Kapten Abdul Rifai ini memerintahkan untuk segera menyalakan mesin kapal Ia bermaksud membawa kapal Tampomas 2 ini untuk pergi ke pulau terdekat Namun hanya sebentar mesin kapal itu menyala Karena kemudian terjadi sebuah ledakan yang sangat besar dari dek kendaraan Kemungkinan pada saat itu ketika api sudah menjalar Api itu juga menjalar ke bagian dek kendaraan Dimana kendaraan itu berisi bahan bakar Pada saat itu tersebar kabar bahwa terjadi konflik Antara Kapten Abdul Rifai dengan salah satu markonis Yang bernama Odang Kusdinar Nah pada saat itu Pak Odang Kusdinar Meminta izin kepada Kapten Abdul Rifai Untuk mengirimkan sinyal darurat Namun ditolak oleh Kapten Abdul Rifai Karena ia mengatakan bahwa kiriman sinyal darurat itu bisa membuat panik dunia Dan ia mengatakan kita harus fokus untuk memadamkan api Upaya pemadaman kebakaran di kapal Tampomas 2 ini sudah tidak berhasil Jalan satu-satunya untuk bisa memberitahukan terjadinya kebakaran Adalah dengan menghubungi radio pantai Namun pada saat itu ketika markonis Odang dicari Ia sudah tidak berada lagi di kapal Entah di mana keberadaannya Kapten Abdul Rifai kemudian menembakkan flare Sebagai jalan terakhir untuk dapat memberitahukan bahwa kapal dalam keadaan bahaya Namun flare tersebut tidak meledak Dan kemudian dibuatlah sebuah evakuasi darurat Semua penumpang disuruh naik ke dek bagian atas kapal Namun ternyata evakuasi itu berjalan sangat lambat Selain banyak orang yang berteriak-teriak dan panik Ternyata hanya ada satu pintu untuk menuju ke dek paling atas Pada saat banyak penumpang yang sedang menuju ke dek bagian atas Menurut salah satu kesaksian penumpang yang selamat Ia menceritakan ada salah seorang yang berteriak dari bawah kepada orang yang sudah berada di atas untuk mengumandangkan azan Tapi ternyata yang terdengar adalah suara takbir sehingga membuat keadaan pada saat itu semakin tegang Azan biasanya dikumandangkan adalah sebagai salah satu kebiasaan para nelayan bugis untuk menghalau angin dan juga ombak Setelah beberapa penumpang berhasil pergi ke dek bagian atas Mereka juga masih bingung kemana mereka harus pergi dan apa yang harus mereka lakukan Karena awak kapal tidak ada yang menunjukkan kemana harus pergi Dan juga tidak ada awak kapal yang menunjukkan dimana arah skoci Sementara terlihat awak kapal berusaha menurunkan skoci untuk dapat menyelamatkan dirinya masing-masing Sebagian dari ABK yang masih hidup menceritakan bahwa sebenarnya mereka ini tidak semuanya mengetahui bagaimana cara menurunkan skoci Karena pada saat latihan penyelamatan mereka tidak pernah benar-benar melakukannya Itu hanyalah sebuah formalitas untuk mengisi daftar hadir Kapal Tampomas 2 ini memiliki 6 buah skoci Dan masing-masing skoci ini berkapasitas 50 orang Sementara semua skoci segera diisi oleh orang-orang yang ingin menyelamatkan diri mereka masing-masing Kejadian ini terjadi sampai keesokan harinya Keesokan harinya pada saat cuaca sudah cerah ada sebuah kapal yang melintas Kapal itu adalah kapal Sang Nyihe yang pergi dari pare-pare menuju ke Surabaya dalam keadaan mesin yang rusak Nah pagi itu salah seorang perwira bernama J.B. Lalu sedang melakukan peneropongan ke daerah sekitar Dan ia melihat ada sebuah kepulan asap Pada saat itu ia menduga kepulan asap itu berasal dari sumur Pertamina Ia memberitahukan Sang Nahkoda Namun lama-kelamaan mereka mengetahui bahwa asap itu bukan berasal dari sumur Pertamina Melainkan dari sebuah kapal KM Sang Nyihe ini kemudian berusaha untuk mendekati kapal tersebut Belum jelas tulisan apa yang tertulis di kapal tersebut Namun Sang Nahkoda ini bisa melihat banyak sekali penumpang yang meminta pertolongan dan mengirimkan sinyal SOS Pada saat itu Sang Nahkoda kebingungan apa yang sebenarnya telah terjadi Lama-kelamaan ia bisa melihat dengan jelas tulisan di kapal itu bertuliskan Kapal Tampomas II Sang Nahkoda dari kapal KM Sang Nyihe ini bernama Kapten Agus Kak Sumirat Beliau ternyata adalah teman satu angkatan dari Kapten Abdul Rifai Nah pada saat itu Kapten Agus segera meminta pertolongan dari semua awak kapal Untuk segera bisa mengevakuasi korban-korban di kapal Tampomas II Nah pada saat itu banyak sekali orang-orang di kapal Tampomas II yang sudah mulai berteriak-teriak Mereka mengatakan panas-panas, neraka kami butuh air Hal itu mengakibatkan banyak sekali orang yang langsung terjun dari atas kapal Tampomas Untuk langsung bisa menggapai ke KM Sang Nyihe Kapten Agus kemudian memerintahkan markonisnya yang bernama Abu Bakar Untuk segera mengirimkan sinyal SOS ke radio-radio pantai mana saja Kemudian ada salah satu radio pantai dari Jakarta yang menangkap sinyal tersebut Dan pada saat itu laporan dari Abu Bakar mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran di kapal Tampomas II Namun pada saat itu belum diketahui apakah kapal Tampomas II ini memerlukan bantuan darurat Kapten Agus memerintahkan seluruh awaknya untuk segera bersiap menolong Atau mengevakuasi seluruh penumpang di KM Tampomas II Nah pada saat itu Kapten Agus juga mengatakan untuk segera mendekat ke kapal tersebut Namun jarak terdekat yang bisa ditempuh hanyalah 100 meter Karena kedua kapal ini dalam keadaan rusak Kemudian digunakanlah berbagai macam cara untuk dapat membantu para penumpang dari KM Tampomas II ini Salah satunya adalah dengan melemparkan tali dan juga menurunkan skoci yang tersedia di kapal Sang Nyihe Namun hanya bisa diturunkan 2 dari 4 skoci Karena kondisi dari kapal ini sedang rusak dan mesin-mesinnya juga rusak sehingga listrik tidak bisa mengalir dengan seharusnya Dari 2 skoci yang diturunkan 1 hanyut Jadi hanya bisa digunakan 1 skoci untuk bisa mengevakuasi para penumpang dari kapal Tampomas II Hanya sekitar 158 orang penumpang yang kemudian bisa dievakuasi menggunakan kapal skoci Disanalah kemudian ada salah seorang awak kapal dari Tampomas II yang diberi pesan oleh Kapten Abdul Rifai untuk disampaikan ke Kapten Agus Pesannya adalah tolong kirimi saya air dan makanan karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir Namun pesan itu tidak bisa dilaksanakan oleh Kapten Agus Semakin siang gelombang semakin tinggi dan angin semakin kencang memaksa kedua kapal ini selalu harus berjauhan Karena takutnya terjadi tabrakan Semakin jauh kedua kapal ini semakin banyak kecaman dari para penumpang kapal Tampomas II yang belum bisa terselamatkan Tapi apa daya Kapten Agus tidak bisa melakukan hal apa-apa selain berpasrah diri Karena hal buruk akan terjadi bila ia tetap memaksakan kedua kapal ini saling berdekatan Sekitar senja jarak antara kedua kapal ini sekitar 1300 meter Dan semakin malam mulailah berdatangan kapal-kapal lain yang akan membantu mengevakuasi Banyak kemudian dari penumpang kapal Tampomas yang dievakuasi Banyak juga jenazah-jenazah yang ikut dipindahkan dari kapal Tampomas II menuju ke kapal-kapal yang membantu pada saat itu Namun tidak ada keterangan berapa orang yang dibantu dalam proses evakuasi itu Proses evakuasi berjalan hingga keesokan harinya Pada tanggal 27 Januari 1981 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat Sebuah ledakan terjadi di bagian belakang dari kapal Tampomas II Pada saat itu ruang propeller dan juga ruang generator sudah terisi oleh air Sehingga kapal miring 45 derajat Setelah bertahan kurang lebih 30 jam dengan kobaran api Kapal Tampomas II ini akhirnya tenggelam di perairan Mas Salembo Tidak ada data yang pasti berapa orang yang meninggal Hanya saja diperkirakan sekitar 400 sampai 600 orang meninggal Ada juga jenazah yang tidak ditemukan Namun perkiraan yang selamat sekitar 700 orang Aku akan membahas sedikit tentang Kapten Abdul Rifai Kapten Abdul Rifai ini lahir di tahun 1936 Ia merupakan pelaut yang handal dan juga berpengalaman Mengawali karirnya di Pelni pada tahun 1959 Sementara pada saat kejadian tenggelamnya kapal Tampomas II Ia sangat-sangat tenang sekali Pada saat itu banyak orang atau awak kapal yang meminta ia turun Namun ia berkata buat apa saya turun Sementara masih banyak penumpang yang tidak selamat Kemudian ia juga masih sibuk untuk membagikan pelampung kepada penumpang-penumpang Yang takut untuk terjun dari kapal dan untuk dievakuasi Setelah itu pada saat kapal hampir saja tenggelam Kapten Abdul Rifai ini masih berada di anjungan Berpegangan di jendela Lalu melambaikan tangannya Ia memenuhi janjinya untuk menjadi orang terakhir yang berada di kapal Saat terjadinya bencana Jenazah dari Kapten Abdul Rifai ini kemudian ditemukan Dan dikumpulkan bersama dengan jenazah lain yang tidak teridentifikasi Kemudian dimakamkan di Sulawesi Namun dari beberapa informasi Ternyata akhirnya diketahuilah bahwa salah satu dari jenazah yang ditemukan Kemudian dimakamkan sebelumnya di Sulawesi ini adalah jenazah dari Kapten Abdul Rifai Ciri-ciri itu diketahui dari ciri-ciri fisik dan juga dari sebuah cincin yang berada di jarinya dengan tulisan Hasanah Hasanah adalah merupakan istri dari Kapten Abdul Rifai Pemakamannya kemudian digali lagi dan jenazah dari Kapten Abdul Rifai ini langsung diterbangkan ke Jakarta Setelah itu dimakamkan di pemakaman pahlawan Kalibata Dan Presiden Soeharto pada saat itu langsung menobatkan kepada Kapten Abdul Rifai sebagai seorang pahlawan Hingga saat ini penyebab pasti musibah ini masih menjadi misteri Penyelidikan yang dilakukan tidak memberikan hasil yang berarti Selain hanya menyalahkan faktor human error dari para awak kapal Bahkan kasus ini terkesan ditutup-tutupi dan dibiarkan terlupakan seiring berjalannya waktu Nah itulah informasi dari tenggelamnya kapal Tampomas 2 Terima kasih kamu udah nonton Dan kalau kalian mau menambahkan informasi atau juga mau mengoreksi Aku sangat terbuka Kalian boleh menulis komentar atau koreksi kalian di kolom komentar Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini Jangan lupa untuk klik subscribe, di like dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Sampai ketemu Assalamualaikum Wr. Wb Bye-bye Sub indo by broth3rmax